Sosok nenek yang luar biasa, karena usianya sudah senja seperti ini, tubuh rentahnya ini setiap hari masih mencari nafkah dengan pergi ke sawah, tandur matur, juga ngasak Di dalam rumah ini ada tiga orang, satu tadi Mbah Wartiah itu dalam kondisi yang tidak bisa melihat Terima kasih telah menonton Tidak bosan-bosan, Cak Budi menanyakan kabar kalian, mudah-mudahan kabar kalian hari ini selalu sehat Banyak rezeki melimpah agar bisa senantiasa mendukung, men-support, dan menonton channel Youtube Cak Budi Official ini Seperti biasanya, Cak Budi hari ini, tiap hari keliling mencari mbah-mbah kesayangan kita Hari ini saya kembali lagi di Kabupaten Magelang Saya akan mengunjungi sosok nenek yang seluar biasa Karena nenek ini menghidupi saudaranya yang tua dan tidak bisa melihat Siapa beliau? Dan seperti apa kisah beliau selanjutnya? Bantengi terus channel Youtube Cak Budi Official Masih dari Kabupaten Magelang Salam menebar kebaikan Raja Budi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berkunjung lagi ke Kota Sejuta Bunga Magelang Hari ini saya akan berkunjung lagi ke salah satu nenek yang bisa dibilang ini salah satu nenek yang pernah saya perhatikan juga Ini saya sudah bersama Bapak Kades sebagai pemangku wilayah setempat Saya mau ngobrol sebentar sama beliau sebelum saya mengunjungi beliau ke rumahnya Assalamualaikum Pak Kades Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Ibu Assalamualaikum Pak Babin Assalamualaikum Senang kan kalau kita berkunjung di Damping langsung ya Sama beliau-beliau ini Karena kita bisa mengetahui info-railsnya seperti apa kondisi Mbahnya Saya mau ngobrol sama Pak Kades Saya akan ada rencana ini mengunjungi Mbah Wyr Menurut info sih dari Bulurah dulu Mbah Wyr ini hidup bertiga di rumahnya Betul Pak? Betul Bisa diceritakan Pak kronologisnya seperti apa di hidupan beliau Pak? Ya terima kasih Cak Putih Itu sosok Mbah Nawir itu seorang janda lansia Kebetulan juga itu apa Dia cari makan dengan cara Drep, tandur, matun Pokoknya kehidupan di sawah cari kayu bakar Didampingi oleh keponakannya yang itu bernama Mbak Solika Dan sudah lumayan tua juga Dan dia masih menghidupi satu adiknya lagi yang namanya Wartiah Ya kebetulan tidak bisa aktivitas dan juga buta Seperti itu Jadi satu rumah ada tiga orang Tiga orang Karena satunya ini memang sudah tidak berdaya gitu Pak ya Betul Dan tidak bisa melihat gitu ya Tidak bisa melihat Jadi yang cari menafkan selari siapa ini Pak? Yang lebih aktif? Yang lebih aktif itu Mbah Nawir tapi dibantu Mbah Sol Ngasak tadi ya? Ngasak Ngasak Saya mau mengunjungi beliau dan nanti insya Allah saya mau Ini ya Pak Mengangkat kisah beliau Pak dijenkan Pak Boleh, boleh, boleh Ya terima kasih Sambuti atas atensinya kepada warga kami Yang kebetulan memang perlu uluran tangan dan perhatian yang khusus Boleh, ya sama-sama Pak Boleh disebutkan alamatnya Pak, alamat lengkapnya Pak disini Pak Alamat lengkap Mbah Nawir itu di Dusun Tirip RT1 RW8 Desa Sukodadi Kecamatan Bandungan Kabupaten Magelang Insya Allah dengan adanya tayangan ini saya berharap banyak bermawan di luar sana yang terkejutnya Sehingga apa ya, sedikit membagi rezekinya buat beliau tentunya Amin Dan tentunya video-video yang ada di channel Youtube Cabudi ini bisa menginspirasi kita semua Saya, kamu, dan kita semua tentunya Menjadikan kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur dengan nikmat Allah yang telah kita miliki selama ini Terkadang kita ini loh apa Keterlaluan juga loh ya Kita meminta, meminta, meminta nikmat yang belum kita miliki Sehingga kita lupa, mensyukuri nikmat yang telah kita punyai selama ini Seperti apa, keseruan dan kebersamaan Cabudi bersama Mbah Mir nanti Pantengi terus channel Youtube Cabudi Ovisial Salam Tawur Kasih Sayang 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati